Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan koalisi rakyat menggugat demokrasi menggelar aksi di depan kantor KPURI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, ada juga masa dari gabungan mahasiswa, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Syahid, UIN Jakarta, dan Unidharma, tergabung dalam koalisi mahasiswa dan pemuda Indonesia, justru membela hasil pemilu 2024. Beberapa mobil komando dari aksi kali ini, dipisahkan oleh kendaraan taktis Barakuda. Kedua masa aksi terlihat saling balas dan sahut-sahutan orasi. Masing-masing orator juga saling mengingatkan masanya untuk berhati-hati terhadap provokasi. Masa yang kontra terhadap pemilu, datang dari jalan di Ponegoro. Mereka menganggap bahwa telah terjadi kecurangan di pemilu 2024. Mereka yang rata-rata orang tua, membawa sejumlah poster bertulis, pecat semua komisioner KPU. Hak Angket Yes, KMK Soriye, akibat pemilu curang, rakyat masuk jurang. Sementara itu masa mahasiswa yang pro datang dari Bundaran Hai, membawa sejumlah spanduk bertulis, Terima kasih KPU dan Bawaslu telah mengawal pesta demokrasi. KPU dan Bawaslu kami bersama kalian, jangan delegitimasi hasil pemilu. Tolak intimidasi terhadap KPU Bawaslu. Mereka menuntut agar semua pihak tidak menyudutkan penyelenggara pemilu. Meminta semua pihak menghormati si rekap, mendukung KPU Bawaslu untuk tetap fokus. Terima kasih telah menonton!